Halo sekolah fit, jumpa lagi di video belajaran di aplikasi sekolah Di video kali ini kita akan belajar TPS ya, tes potensi sekolastik bagian potensi kognitif Di video kali ini kita akan belajar untuk silogisme kategorik Wih namanya aja keren banget ya Yang kayak gimana tuh silogisme kategorik Oke, kita akan coba untuk memahami konsep kuantor Kita akan coba untuk memahami konsep kuantor Dan kita akan menarik sebuah kesimpulan dengan silogisme kategorik Yang kayak gimana sih? Mungkin kakak akan coba tunjukkan dengan sebuah contoh Coba teman-teman tarik kesimpulan dari premis yang akan kakak lemparkan Premis 1 Semua manusia adalah makhluk hidup Betul? Betul Semua manusia adalah makhluk hidup Premis 1 ya Premis ke-duanya kakak tampilkan Gak usah kaget ya Premis ke-duanya Monyet juga makhluk hidup Nah, manusia makhluk hidup Monyet makhluk hidup Apa kesimpulannya guys? Kalian mau mencoret term penengah gitu? Makhluk hidupnya dicoret Sehingga manusia adalah monyet Awas kalian ya Gak gitu kali ya Di sesi kali ini kita akan coba untuk mempelajari penarikan kesimpulan dengan silogisme kategorik Biar kita tidak jatuh pada kesimpulan-kesimpulan seperti itu Yuk, kita coba lihat apa guys silogisme kategorik itu ya Jadi silogisme kategorik itu adalah metode pengambilan kesimpulan dengan menggunakan dua premis yang mengandung kuantor Ada dua premis yang mengandung kuantor Maksudnya apa dua premis itu? Nanti kita akan menyebut bahwasannya premis itu ada dua ya Yaitu premis umum dan premis khusus Biasanya premis khusus itu yang lingkupnya lebih kecil dibandingkan premis umum Premis yang pertama kita sebutkan Nah, premis-premis ini itu berbeda dengan silogisme sebelumnya Kalau silogisme sebelumnya itu menggunakan implikasi Sebab akibat gitu kan ya Tapi pada silogisme kategorik ini dia tidak menggunakan implikasi guys Ya, menggunakan kuantor Apa itu kuantor? Kuantor itu kuantitas ya, kuantitas jumlah Jadi kuantor itu adalah kalimat yang menunjukkan kuantitas sebuah keadaan Seberapa banyak sih yang disebutkan oleh si keadaan tersebut? Nah, itu namanya kuantor Kuantor sendiri itu ada dua jenis ya Yaitu kuantor universal dan kuantor partikular Kalau universal berarti universal semua itu termasuk Berarti ada beberapa kata kunci ya Yang menunjukkan semuanya itu termasuk Ya, kata semuanya atau seluruh atau setiap Seluruhnya, semuanya, setiap dari sini adalah ini Berarti kan kuantitas-kuantitas itu semuanya disebutkan Disebutkan keadaannya sama Ada lagi sebenarnya ya, itu tidak ada Tidak ada itu berarti semuanya enggak gitu ya Yang penting semuanya Jadi semuanya itu universal Kalau enggak semuanya gimana? Kalau enggak semuanya Kalau enggak semuanya berarti partikular Ada partikular itu berarti ada yang iya, ada yang enggak Makanya kata kuncinya itu beberapa Atau sebagian Atau terdapat Atau mungkin ada Atau menggunakan kata tunjuk orang Dia Atau nama orangnya Majid Misalkan seperti itu Karena dia menunjukkan satu Atau beberapa dari banyaknya subjek yang kita bicarakan Itu yang disebut sebagai kuantor Ada kuantor universal Ada kuantor partikular Universal berarti semuanya itu termasuk Tapi kalau partikular sebagian saja Nah ada salah satu ciri lain Yaitu kalimat negatif Kalimat negatif ini bisa masuk ke dalam universal Atau partikular Yang pakai kata tidak Contohnya tadi ada tidak ada Tidak ada itu berarti Adalah merupakan kalimat negatif Dari kuantor universal ya Semuanya Tidak termasuk ya Tidak itu berarti Adalah negatif Semuanya itu berarti adalah universal Berarti tidak ada itu merupakan Kalimat negatif dari kuantor universal Gitu guys ceritanya Nah kita akan coba untuk menarik kesimpulan Dengan kuantor-kuantor ini Dengan menggunakan konsep Silogisma kategorik Yang kayak gimana sih Silogisma kategorik Oke kakak berikan Tiga aturan Pengambilan kesimpulan Dengan silogisma kategorik Kayak gimana tuh Oke Aturan pertama Kalau salah satu Premisnya itu partikular Kesimpulannya harus partikular Gitu ya Jadi tadi ada premis umum Ada premis khusus Kalau premis umum Sama premis khususnya Dua-duanya itu Universal Kesimpulannya nanti universal Tapi kalau ada salah satu saja Yang partikular Maka kesimpulannya harus partikular Gitu ya Maka ada aturan kedua Aturan kedua Ada premis umum Ada premis khusus Kalau salah satunya itu premisnya Negatif Tidak non gitu ya Nah Maka kesimpulannya ditarik juga harus Negatif Gitu ya Kemudian Aturan ketiganya Term penengahnya hilang Yang maksudnya penengah itu apa Yang sama Antara Antara si Kedua premis Yaitu premis umum Dan premis khusus Yang sama itu boleh dihilangkan Dengan Ketiga aturan ini Kita akan coba Untuk menarik kesimpulan Pada soal-soal berikut Kekas sudah sediakan berapa Biar kita makin ahli ya Untuk menarik kesimpulan Dengan si logisme kategori Contohnya Semua mamalia Melahirkan Semua yang melahirkan Memiliki rahim Oke Disini premis umumnya Semua berarti universal Premis khususnya Semua Berarti universal juga Maka kesimpulan akhirnya Pasti semua Pasti semua ya Pasti semua Ada kalimat negatif? Gak ada Oke good Maka kesimpulannya Gak boleh negatif Dan term penengahnya hilang Yang mana term penengah itu? Yaitu disini ada dua Dari kata Di premis umum dan premis khusus Sama-sama ada kata melahirkan ya Jadi melahirkannya Bisa kita coret Maka Kesimpulannya adalah Semua mamalia Itu memiliki Rahim Betul kan? Mamalia memiliki rahim kan? Seperti itu Cara pengambilan kesimpulan yang valid guys Yuk Kita akan coba Contohkan lagi Metode pengambilan kesimpulan yang valid ya Setiap mahasiswa ITB Memiliki KTM Tau KTM apa? Kartu tanda mahasiswa Setiap mahasiswa ITB memiliki KTM Adi adalah mahasiswa ITB Oke Yuk kita coba lihat Premis umumnya setiap Berarti semuanya Seluruh Universal Adi adalah mahasiswa ITB Adi Partikular Oh ada satu yang partikular Berarti kesimpulannya harus partikular Yang mana partikular? Beberapa Dalam hal ini Yang beberapa itu adalah si Adi Bukan semuanya ya Adi Nah Adi akan menjadi subjeknya Adi Ada subjeknya Kemudian term penangannya hilang Yang mana term penangannya? Yang sama antara Premis umum dan premis susis Yang sama yang mana? Adalah mahasiswa ITB Gitu ya Mahasiswa ITBnya bisa dicoret Sehingga Kesimpulannya adalah Adi pasti Memiliki KTM Gitu guys Jelas Mantap Oke kita coba contohin satu lagi ya Tidak ada kota di Laos Yang memiliki pantai Kemudian bangkok Memiliki pantai yang indah Oke kita coba lihat disini Tidak ada kota Laos Yang memiliki pantai Tidak ada Berarti yang pertama Tidak Itu berarti kalimat negatif Oh ada kalimat negatif Berarti kesimpulannya Nanti harus negatif Gitu ya Tidak ada Berarti kalimat negatif Karena ada kata tidak Maka kesimpulannya Harus negatif juga Harus ada kata tidaknya ya Nanti ya Tidak Bukan non gitu ya Kemudian Disini Laos memiliki pantai Kemudian disini Premis khususnya Bangkok memiliki pantai yang indah Berarti bangkok itu satu Berarti beberapa kota ya Berarti itu adalah Premis Atau kuantor partikular Maka Kesimpulannya Pasti nanti partikular juga Siapa subjeknya? Pasti yang partikular ya Yang dimaksud partikular disini Adalah si bangkoknya Maka bangkok Coret Temp penengahnya Yang mana ya Temp yang sama Yaitu memiliki pantai Nah memiliki pantainya Itu bisa dicoret Sehingga Tidak ada kota di Laos Memiliki pantai Bangkok memiliki pantai Berarti Kesimpulannya Bangkok itu Bukan Kota Di Laos Faktanya emang seperti itu Jelas ya teman-teman ya Untuk mengambil kesimpulan Dengan silagesma kategorik Tapi Ada jebakan Ada jebakan-jebakan Yang membuat kita Kadang-kadang mengambil Kesimpulan yang salah Dari silagesma kategorik ini Kakak kasih tau kalian Biar tidak Terjeblos Kedalam kesalahan itu Apa Apa Syarat-syaratnya Kita tidak dapat Mengambil kesimpulan Jika kedua premisnya Yang pertama Merupakan premis khusus Atau Dua-duanya Pakai kuantor Partikular Jadi Kalau ada dua Premis Premis umum Sama yang khusus Harusnya satu Universal Satu partikular Nanti kesimpulannya Partikular Tapi kalau dua-duanya Partikular Tidak bisa Contoh seperti ini Sebagian Mahasiswa UI Mengikuti upacara 17 Agustus Azam Adalah Mahasiswa UI Oke kalian bisa tau Telah penengahnya Itu Mahasiswa UI Oke Mahasiswa UI nya bisa dicoret Terus sekarang Ambil kesimpulan apa Azam mengikuti upacara 17 Agustus Nyatanya kita tidak bisa Memastikan ya Apakah Azam termasuk Yang ikut upacara Atau tidak ikut upacara Sehingga Penarikan kesimpulan Seperti ini Tidak bisa diambil Kenapa? Karena dua-duanya Itu premis khusus Atau Kuantornya Kuantor Partikular Gitu ya Tidak bisa diambil kesimpulan Lanjut Kalau dua-duanya negatif Juga tidak bisa Kalau satu-satu negatif Kesimpulannya pasti negatif Kakak tahu Tapi kalau dua-duanya negatif Tidak bisa guys Contoh seperti ini contohnya ya Semua mamalia Tidak bertelur Tidak ya Karena ada kata tidak Berarti negatif Kata bukan mamalia Bukan Negatif Semua mamalia Tidak bertelur Kata bukan mamalia Oke Mamalianya Bisa kalian coret Karena telur penengah Oke Terus kesimpulannya apa? Kata bertelur Atau kakak tidak bertelur Bingung kan? Emang tidak bisa Ditarik kesimpulan ya Jadi jangan Jangan dipaksakan Menarik kesimpulan Kalau dua-duanya negatif guys Karena memang tidak bisa Gitu ya Lanjut Bisa jadi Dua-duanya punya pendekatan yang sama Itu juga tidak bisa Kita paksakan Untuk mengambil kesimpulan guys Contohnya yang tadi kita bahas ya Semua manusia adalah makhluk hidup Monyet juga makhluk hidup Itu Walaupun yang setiap manusia itu adalah universal Monyet itu partikular Mungkin kita bisa bilang Itu Kesimpulannya pasti partikular Tempunangannya dicoret Siapa yang dicoret? Makhluk hidupnya Nanti monyet itu manusia Atau manusia monyet Eh salah Tidak usah dibaksain Kenapa? Karena Predikatnya sama Makhluk hidup Tidak boleh kita ambil kesimpulan seperti itu Seperti ini Tidak bisa kita ambil kesimpulan Gitu guys ya Jangan memaksakan menarik kesimpulan Kalau dia Dua-dua premisnya itu Seperti ini guys Jangan dibaksakan Oke? Karena emang tidak bisa diambil Nah Pada kasus SNBT Atau ujian tulis Untuk masuk di perguruan tinggi itu Seringkali kita ketemu dengan wacana Gimana cara mengambil kesimpulan Dengan metode silogisme kategorik Pada wacan tersebut Sama ya triknya ya Dengan Dengan kasus-kasus yang lain ya Yang pertama kita harus baca soalnya Kemudian Cari kata kunci pada soal Atau pada opsi Yang dapat memudahkan kita Untuk menganalisisnya Kemudian Kata kunci tadi Cari Raba Di semua wacana itu Yang mana kalimat yang menunjukkan hal itu Sehingga nanti kita dapat Menarik kesimpulan Secara efektif Menggunakan metode yang valid Jadi Kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan Yuk Kita coba lihat Pada kasus ini Ya Wacananya banyak guys Yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah Membaca soalnya Paragam di atas Simpulan yang paling tepat adalah apa? Oh Tidak membantu soalnya Maka kalau soalnya Tidak membantu Coba lihat sebentar opsinya Beberapa yang produktivitasnya rendah Beberapa yang produktivitasnya tinggi Semua yang produktivitasnya rendah Semua yang produktivitasnya tinggi Oke Ada kata-kata yang produktivitas Tidak ada beberapa Semua Oh berarti ini Silogisme kategorik Ada kuantornya soalnya Cari di sepanjang wacana Ini yang pakai kuantor yang mana Oke Disini kakak sudah temukan ya Yaitu ada pada kalimat ini Nah Ada kalimat ini ya Tuh Kakak coba gambarkan ya Mungkin kakak coba bedakan warnanya dulu ya Maka yang warnanya Merah dulu Yang warnanya merah Mana yang warnanya merah Semua Negara berkembang Produktivitas rendahnya Eh produktivitas Produktivitas Rakyatnya Rendah Itu adalah kalimat yang ditemukan Di kalimat terakhir Di paraket tersebut Kemudian Ada lagi yang pakai kuantor ya Yaitu di kalimat sebelumnya Kalimat sebelumnya gimana Beberapa negara Berkembang Memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi Beberapa Negara berkembang Memiliki Mana tadi Beberapa negara berkembang Memiliki tingkat Memiliki Tingkat Tingkat Kemiskinan yang tinggi Nah Dari sini Gaskon Kita akan coba Tarik kesimpulan Dengan Si logisme kategori Yaitu Syarat pertama Kalau salah satunya Partikular Maka kesimpulannya Partikular Maka ada yang partikular gak? Ada Beberapa Berarti kesimpulannya Nanti harus beberapa Karena kesimpulannya Beberapa Maka yang semuanya Bisa kalian coret Mana yang semua? Wah ada semua Coret Ada mana lagi semua? Cuma satu doang ternyata ya Kemudian Kita gunakan Kalimat beberapa ya Beberapa apa? Oke Kemudian kita Lanjutkan untuk Mencoret Atau menghilangkan Tempenengah Cari yang sama di sini Yang sama adalah Negara berkembang ya Nah ini sama Negara berkembangnya Berarti bisa kita coret Setelah kita coret Bagian yang sama Atau bagian tempenengah Maka kita bisa ambil kesimpulannya Kesimpulannya yang mana? Beberapa yang Produktivitasnya rendah Bagaimana yang produktivitasnya rendah? Ternyata beberapa yang produktivitasnya rendah Memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi Nah jadi produktivitasnya rendah Kemiskinannya tinggi Gitu ya A Beberapa yang produktivitasnya tinggi Salah ya Salah B Beberapa yang produktivitas rakyatnya tinggi Salah Produktivitasnya tidak tinggi C Beberapa yang produktivitasnya rendah Memiliki tingkat kemiskinan yang Rendah Salah juga ya Eh Beberapa yang produktivitas rakyatnya rendah Memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi Nah itu betul guys Jawabannya yang Gitu ya Mantap Di video kali ini kita telah belajar Terkait dengan silogisme kategorik Yaitu pengambilan kesimpulan Dengan menggunakan dua premis Yang mengandung kuantor Ada kuantor universal Dan kuantor partikular Aturan mainnya Kalau salah satu premisnya partikular Maka kesimpulannya nanti harus partikular Tapi Gak boleh ya Kalau dua-duanya Partikular Gak bisa diambil kesimpulan Kalau salah satu premisnya negatif Nanti kesimpulannya juga harus negatif Tapi kalau dua-duanya negatif Gak boleh guys Ya Kemudian temponengahnya hilang Oke mantap Tapi kalau temponengahnya Itu adalah sebuah predikat Predikatnya sama Malah gak boleh diambil kesimpulan Sip Cukup sekian untuk video kali ini Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye